Halo guys kembali lagi bersama saya di channel GRdesign ya kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat rangkaian klip flop ya kita gunakan aplikasi Proteus 8 versi pro ya jadi yang pertama-tama harus kita lakukan adalah kita harus tahu apa saja komponen dalam rangkaian klip flop ini ya kita matikan dulu saja nah yang pertama ada baterai ya ini ada baterai ada ada resistor ada lampu LED ada transistor mps8098 dan ada kapasitor disini dan yang terakhir ada terminal block Nah itu saja yang mungkin kembali Oke guys langsung saja tanpa menunggu lama lagi ini kita mulai dari awal saja ya jadi kita buat project baru saja nah kita boleh namai project kita misalkan flip-flip top ya kita langsung next 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 dan terakhir finish nah sudah sudah tampil ya kita closing baru kita masih kosong nah tadi untuk menambahkan komponen yang tadi kita pilih disini ada komponen modu ya kita klik dan kita klik lagi bagian V nya ada dua tombol p dan L pilih V nah akan muncul dialog ada suatu untuk pilih untuk kita mencari komponen yang tadi kita cari langsung saja jadi kita ketikkan keyword nya di bagian disini pertama tadi baterai nah badger nah ini yang DC Vortex sosial kita double piri Oh maaf selanjutnya resistor press ini yang selanjutnya ada cap LX kapasitor elektrolit yang kita pilih Hai yang selanjutnya ada transistor s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s ada blog-log jangnya d-blok terus apa lagi guys LED yang biru yang kita gunakan untuk flip flip ini ya Oke kita langsung klik ok saja untuk komponen ground dan default kita bisa cari di bagian sini terminal mode lainnya dari default dan ada ground kita nanti tinggal langsung saja masukkan ke lembar proyek kita Oke kita langsung saja masukkan satu persatu komponen kita ya sudah lengkap seperti ini pertama ada baterai kita letakkan di sebelah kiri kapasitas elektrolit kita letakkan di tengah ya kita putar kutubnya menjadi atas bawah yang bawah negatif yang atas positif ya kita putar lagi kita masukkan juga LED juga jangan lupa ada empat buah ya kita sejarkan saja seperti ini kita atur geraknya ada transistor tetapkan di bagian bawah ya cukup dengan kaki emitter di bagian bawah Oke dan yang ini kita balikkan kita taruh di sebelah LED dan ada resistor kita taruh di sebelah LED dan terakhir terminal block kita agak menjauhkan dari rangkaian utama terminal block ini gunanya kita untuk menyambungkan rangkaian dengan baterai nah tadi jangan lupa ada default tadi kita letakkan di baterai dan di bagian terminal block nah langkah selanjutnya teman-teman kita akan menyambungkan antar komponen ini dengan sesuatu rangkaian ya jadi kita kembalikan ke seleksi mode tulisnya lalu kita tinggal klik di ujung-ujung kaki komponen klik satu kali lepas dan kita tarik ke dan ditarik ke kaki komponen yang lain dan kita klik di kaki komponen lain tersebut nanti akan terhubung kalau langsung saja nah kita sesuaikan jalurnya agar kita menabrak komponen nah seperti ini tidak boleh artinya kita sesuaikan aja nah seperti ini ini kita sambungkan ke sini ya nah kaki resistor kita sambungkan ke kaki basis dari transistor nah seperti ini nah ini bisa digeser biar api sedikit ya teman-teman seperti ini dan yang selanjutnya kaki basis dari transistor kita hubungkan ke negatif dari kapasitor yang selanjutnya kaki ini kaki emitter kita sambungkan ke kaki emitter terseksor yang lain dan dihubungkan ke baterai seperti ini seperti ini nah ini jangan lupa disambungkan default ke blok dan default ini juga ke untuk kaki emitter terseksor yang lain dan dihubungkan ke 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 kaki emitter terseksor yang lain dan dihubungkan transfer yang lainnya nah disini sudah terus untuk LED lampu LED ini kita sambungkan LED 1 dan 4 kita gabung kita sambung ke sebagian sini sebelah sini untuk LED 2 dan 3 kita hubungkan ke yang sebelah kiri nah sudah jadi rangkaian kita terakhir kita kasih ground sudah dan kita sesuaikan eh masing-masing dari komponen ini voltase dan kapasitansi untuk baterai kita gunakan 9v2 resistor klip dua kali kita gunakan 56kv sama resistor dua tonal ya untuk kapasitornya gunakan 10 mikrofarad nah sudah terakhir terminal blok tapi dua kali dan kita cek list di bagian ekstron simulasi nx promisi layout ya cek list semua nah sudah jadi kalau sudah jadi kita langsung saja coba rangkaian kita ini apakah berjalan atau tidak nanti kalau berjalan lampu LED ini akan berkedip secara bergantian ya tapi terpisah antara dd2 kelompok ya d1 dan d4 itu menyala bersamaan d2 dan d3 itu menyala bersamaan kedua ini kedua kelompok ini menyala bergantian seperti itu kita play saja di bagian solusi ini ada tombol play simulasinya tapi saja ternyata masih ada yang salah ya oh ini ternyata terbalik ya nah ini yang ke arah ini untuk sinyal dan yang ini yang ke arah sini sudah kita coba lagi nah seperti ini sudah jadi ya jadi seperti inilah lampu flip-flop bergirip secara bergantian seperti itu oke teman-teman mungkin cukup dari sampai sini dulu ya tutorial saya nantikan video selanjutnya yang dari channel saya terima kasih